Hai Reh, Assalamualaikum, welcome back to my channel Di video kali ini, aku baru aja selesai bikin stok sambal pecol Dan ini bisa disimpan di dalam kulkas sampai 3 bulan Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya Keep on watching Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Terima kasih Untuk bahan utamanya, disini aku pakai 250 gram kacang tanah yang sudah digoreng Terus untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah besar Kurang lebih sekitar 10 lembar daun jeruk dan setengah jempol kencur Terus disini juga aku pakai ada 150 gram gula merah Ada sekitar 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh penyedap rasa Tapi kalau kalian nggak mau pakai penyedap rasa bisa di skip ya, nggak apa-apa Terus disini aku juga pakai kurang lebih 5 sendok makan minyak goreng yang panas Dan 3 sendok makan air asam jawa Nah disini aku mau goreng dulu bumbu-bumbunya karena biar bumbu pecelnya tuh awet gitu ya Jadi bahannya harus matang semuanya Nah ini digoreng sampai agak layu dan daun jeruknya tuh sampai agak kering gitu Kalau udah langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Selanjutnya langsung aja kita masukkan kayak garam, gula merah dan juga penyedap rasanya ke dalam chopper Disini aku menggunakan chopper yang biasa ya Dan kita masukkan bumbu yang sudah kita goreng tadi Jangan lupa kacangnya juga Nah kalau udah kita chopper sampai semuanya tercampur rata Kalau udah selanjutnya kita masukkan 5 sendok makan minyak goreng yang panas Dan juga 3 sendok makan air asam jawa Biar rasanya lebih mantep gitu ya Kalau udah langsung aja kita chopper semuanya sampai tercampur rata Dan ini udah jadi ya Ini udah tercampur rata semuanya Kita pindahkan ke wadah yang lain Jadinya tuh seperti ini sampel pecelnya Ini menurut aku rasanya sudah enak dan pas ya Kalau rasa asinnya bisa kalian sesuaikan dengan selera Dan ini langsung aja aku masukkan ke dalam plastik Seperti ini aku timbang masing-masing 100 gram Dan aku bungkus jadi seperti itu Nah kalau udah langsung aja kita bisa masukkan ke dalam box Biar awet gitu ya Ini box yang kedap udara kayak gitu Nah kalau udah seperti ini tinggal ditutup Dan bisa kita simpan ke dalam kulkas Jadi satu resep tadi itu bisa menghasilkan 5 bungkus Sampel pecel masing-masing 100 gram Dan ini ada sisanya Sisanya aku langsung aja kasih seduhan air panas Dan diaduk rata seperti ini Dan ini sampel pecel bisa langsung kita pakai ya Bisa langsung kita makan Ini aku lagi nyiapin makan siang buat suami aku Dan ini dia sambel pecel ala aku Oke deh sekian dulu ya resep bikin sambel pecel kali ini Semoga resep ini bisa bermanfaat buat kalian Kali aja ini bisa juga dijadikan ide usaha Karena kadang di tukang sayur itu ada juga loh Yang nitipin jualan sambel pecel kayak gini Terima kasih udah nonton Kalau kalian suka di video ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Thanks for watching Bye Assalamualaikum Wr Wb